Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genki Hajar, salam semangat dan salam sehat untuk kita semua. Gimana kabarnya Genki Hajar? Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya kasih swa kembali hadir menemani Genki Hajar dalam program yang ditunggu-tunggu yaitu tips dan trik pembahasan soal STEM. Nah kali ini kita akan membahas soal ayo berlatih dari jenjang SMK. Mana nih Genki Hajar yang sudah hadir? Kalian dari sekolah mana dan dari provinsi apa? Bisa diketik di kolom komentar ya Genki Hajar. Ya, bagi Genki Hajar program ini dibuat khusus untuk Genki Hajar untuk melengkapi sumber belajar bagi Genki Hajar untuk menghadapi Ki Hajar STEM Intermediate. Dan sebelumnya kasih swa mengucapkan selamat kepada Genki Hajar yang sudah berhasil melewati tahap basic. Dan bagi Genki Hajar yang belum berhasil, jangan berkecil hati karena dengan berani tampil dan ikut berpartisipasi di Ki Hajar STEM Basic itu sudah sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Nah, baik Genki Hajar sebelum kita memasuki acara inti kita pada kali ini yaitu pembahasan soal STEM tapi yang membahas bukan kasih swa, tenang aja Genki Hajar. Ya, kasih swa langsung saja perkenalkan guru kita pada kali ini yaitu Kak Hermann dari Klinik Pendidikan MIPA. Ya, halo Kak Hermann, assalamualaikum. Waalaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Siswa. Ya, bagaimana kabarnya Kak Hermann? Alhamdulillah, sangat baik Kak Siswa. Bagaimana Kak Siswa? Alhamdulillah, baik juga Kak Hermann. Ya, sebelum kita mulai kepada penelitian, alangkah baiknya Kak Hermann untuk memperkenalkan diri dulu kepada Genki Hajar yang ada di rumah. Silahkan Kak Hermann. Baik Kak Siswa, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Genki Hajar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Dalam kondisi sehat, semangat gitu ya. Walaupun kondisi sekarang masih belum bisa memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia yang lebih ramai gitu ya. Baik, perkenalkan nama Kak Kak Hermann, Kak Kak dari Klinik Pendidikan MIPA, insya Allah nanti akan bersama adek-adek Genki Hajar semua untuk membahas beberapa soal ayo berlatih untuk level intermediate gitu ya di jenjang SMK ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kita bahas membuat adek-adek atau Genki Hajar semuanya menjadi lebih mudah dan lebih lancar untuk mengerjakan soal-soal Genki Hajar di level intermediate. Oke, nanti mau disimak ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Hermann. Kita akan membahas beberapa soal. Soal ayo berlatih intermediate. Bagi Genki Hajar yang sudah mengerjakan, ayo kita cek kebunan dari Genki Hajar sudah benar atau belum ya? Nah, sebelum mulai kepada pembatasan soal yang pertama, Kak Syesua ingin mengingatkan kepada Genki Hajar untuk menyiapkan catatan dan alat tulisnya supaya kalian bisa langsung mencatat apa yang disampaikan oleh Kak Hermann nantinya. Supaya nanti kalau misalnya ada soal yang masuk di tahap intermediate nanti Genki Hajar bisa menjawabannya dengan baik. Tapi sebelumnya, sambil bersama-sama siap, Kak Syesua punya satu video dulu deh untuk Genki Hajar. Ini dia. Halo Genki Hajar. Bagaimana persiapan kalian menghadapi Genki Hajar STEM? Yuk kita asah kemampuan dan berlatih bersama memanfaatkan menu Ayo Berlatih di profil akun kamu. Berikut adalah cara mengakses Ayo Berlatih. Pertama, silakan akses laman kihajar.kemdikbud.go.id. Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui tva.kemdikbud.go.id, suaraedukasi.kemdikbud.go.id, belajar.kemdikbud.go.id. Kedua, klik fitur Ki Hajar STEM. Ketiga, klik menu login lalu masukkan email dan password yang telah kamu daftarkan sebelumnya. Setelah memasukkan email dan password, kamu akan masuk ke halaman profil akun kamu. Di profil ini terdapat jadwal pelaksanaan Ayo Berlatih. Selanjutnya, kamu pilih fitur Ayo Berlatih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Fitur Ayo Berlatih ini hanya aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika kamu terlewat Ayo Berlatih yang sebelumnya, kamu tidak bisa mengikutinya lagi. Kamu akan mengerjakan soal sesuai dengan jenjang kamu. Saat menjawab, jika kamu yakin, kamu bisa klik tombol simpan dan lanjut. Namun, jika kamu masih ragu-ragu dengan jawaban kamu, maka kamu bisa klik tombol ragu-ragu dan lanjutkan. Kamu juga bisa kembali ke soal selanjutnya dengan mengklik tombol sebelumnya atau memilih nomor yang akan dikerjakan pada pilihan nomor di sisi kanan atas. Ayo Genki Hajar, manfaatkan menu Ayo Berlatih agar kamu semakin siap mengikuti Ki Hajar STEM. Nah, itu dia cara mengikuti Ayo Berlatih ya. Dan bagi Genki Hajar yang belum tahu bagaimana caranya, silakan mengikuti tahap-tahap yang ada di video tadi. Pokoknya Genki Hajar dengan sampai lewatkan keempatan untuk mengikuti Ayo Berlatih. Baik Genki Hajar, sudah berlama-lama lagi. Kita akan langsung saja menyimak umpah wasan soal dari Jawa Hermen. Silakan, Kak Hermen. Baik, terima kasih Kak Sispa. Baik, Genki Hajar semuanya. Sudah siap semua? Oke, tadi Kak Sispa sudah menyampaikan harus menyiapkan buku catatan. Biar nanti kita sama-sama berusaha untuk mengerjakan dan nanti kalau ada hal-hal yang kiranya perlu dicatat atau perlu kita ingat ke depannya, kita langsung sigap mencatat. Nah, gitu ya. Oke, hari ini Kak Hermen akan membawakan beberapa soal dari paket 1 dan paket 2. Ayo Berlatih Level Intermediate ya. Baik, sebelumnya Kak Hermen ucapkan dulu selamat bagi Genki Hajar semua yang sudah bisa lolos atau sudah maju ke babak berikutnya atau ke babak intermediate. Nah, yang bagi yang belum, jangan khawatir. Tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan yang nanti bisa diikuti. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1. Oke, disini ada soal setiap X rupiah harga satu lembar kardus di PT Kihajar Paper Departemen Pemasaran memperkirakan bahwa biaya produksi mingguan C adalah 36 dikurangi 3X ini ribu rupiah. Ya, dalam ribuan rupiah. Dan pendapatan R-nya adalah 4X dikurangi 1 per 3X kuadrat ribu rupiah. Yang jadi pertanyaan adalah berapa kisaran besar harga kardus per lembarnya yang membuat perusahaan memperoleh keuntungan. Jadi, disini kita ingin mencari berapakah kisaran rentang gitu ya. Tentunya kalau disini melihat dari pilihan jawaban ada yang kurang, ada yang lebih gitu. Itu harusnya berarti kita sudah bisa merebak ini adalah tentang pertidaksamaan atau adanya rentang gitu ya. Rentang untuk memperoleh keuntungan tersebut berapa. Oke, seperti biasa ada ki-take-way-nya tentang berapa nih? Pertidaksamaan kuadrat. Karena disini ada kuadratnya ya dari variabel salah satunya 4X dikurangi 1 per 3X kuadrat. Oke, sekarang yang paling utama adalah kita harus membuat model matematika kalau seperti ini berarti ya. Modelnya seperti apa? Nah, dari soal kita ketahui artinya pertidaksamaan keuntungan ini kita akan tahu bahwa nilai R R itu apa tadi? Pendapatan. Ini harusnya lebih besar daripada C. C itu adalah biaya produksi. Kenapa harus seperti ini? Karena memang kita akan mencari nilai keuntungan. Mencari nilai untung. Karena disini adalah berapakah besar harga kardus per lembar yang akan membuat perusahaan menjadi untung. Artinya pendapatan harus lebih besar daripada biaya produksinya. Nah, dengan kondisi seperti ini maka kita akan buat pendapatan atau disini 36,3X itu adalah tadi biaya produksi. Nah, ini. Kak Erman membuat ini jadi terbalik gitu ya. 36 dikurangi 3X itu adalah biaya produksinya. Kalau diatas kan R lebih besar daripada C. atau sebenarnya C lebih kecil daripada R gitu ya. Jadi, 36 kurangi 3X itu adalah biaya produksinya. Kemudian, itu lebih kecil. Kenapa tadi? Biar nanti kita jadi untung. Lebih kecil dari 4X dikurangi 1 per 3X kuadrat. Itu adalah pendapatannya atau R-nya. Nah, kalau seperti ini berarti nanti kita akan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kita akan pindahkan gitu kan sama kan berarti ya. Jadi, 1 per 3X kuadrat dikurangi dengan 7X. 7X ini dari mana? Negatif 3X dari tadinya yang sebelah kanan 4X berarti kita pindah ruaskan ke sebelah kiri atau yang sebelah kiri kita ditambahkan negatif 4 biar nanti ruas kanannya menjadi 0 gitu ya. Nah, berarti negatif 7X ditambah dengan 36 itu kurang dari 0. Artinya ruas kanannya kita buat dari 0. Kenapa seperti itu? Biar nanti kita bisa menyelesaikan persoalannya atau bisa menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Oke, kita peroleh dari 1 per 3 X kuadrat dikurangi 7X ditambah 36 kurang dari 0. Nah, kemudian disini kita tahu bahwa fungsi biaya itu harus sama dengan fungsi pendapatan. Gitu ya. Biar apa? Biar kita tahu nanti rentangnya atau nanti akan ada suatu titik potong kalau dari ini mah ya. Kita akan tahu. Kita buat saja dulu bahwa fungsi biaya harus sama dengan fungsi pendapatan terlebih dahulu. Yang tadinya kurang dari kita buat jadi sama dengan gitu ya. Nah, yang tadinya kurang dari disini kita buat menjadi sama dengan. 1 per 3 X kuadrat dikurangi 7X ditambah 36 sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari titik tadi ya. Biar nanti kita tahu hasilnya. Nah, karena disini ada 1 per 3 biasanya agak susah-susah gitu ya kalau ada 1 per 3 kita buat saja jadi mudah. Kita hilangkan pecahannya. Kalau mau menghilangkan pecahan berarti kita harus kalikan dengan penyebut yang ada di pecahan tersebut gitu ya. Nah, berarti ini 3 itu kita kalikan dengan sepertiga kita kalikan dengan 3. Dan yang lainnya pun karena harus mengikuti berarti kalikan dengan 3 semua. Nah, kan diperolehlah X kuadrat dikurangi 21X ditambah dengan 108 itu harus sama dengan 0. Kemudian yang tadi sudah kita hilangkan pecahannya biar lebih mudah Nah, maka kita faktorkan. X kuadrat dikurangi 21X ditambah 108 sama dengan 0 kita bisa faktorkan. Yang paling memungkinkan disini adalah bahwa nilai X dikurangi 9 itu kemudian dikalikan dengan X dikurangi 12. Artinya faktornya adalah 9 dan 12. Bilangan yang ketika dijumlahkan itu menghasilkan 21 dan dikalikan hasilnya adalah 108. Tapi disitu adalah negatif berarti semuanya negatif-negatif. Artinya disini kita bisa memperoleh nilai X-nya adalah 9 atau X adalah 12. Jadi nilai X-nya sama dengan 9 atau nilai X-nya sama dengan 12. Tapi disini yang diminta adalah kisaran. Apakah kisarannya diantara 9 dan 12 atau kisarannya kurang dari 9 atau lebih dari 12. Itu perlu kita cek dulu dalam garis bilangan nanti ya. Nah itu kita perlu cek dulu supaya apa? Supaya kita yakin bahwa nanti yang rentang itu yang mana yang masuk untuk memperoleh keuntungan tadi. Nah kita perlu menguji nilai X sama dengan 9 atau X sama dengan 12 ini pada garis bilangan sepertiga X kuadrat dikurangin 7X ditambah 39 kurang dari 0. gitu ya. Nah makanya yang akan kita cari adalah yang kurang dari 0 ini. Maka kita buat dulu nih garis bilangan. Gitu ya. Garis bilangan yang kita udah menemukan 9 dan 12. Kita uji sebelum 9 berarti angkanya yang paling mudah aja ya. Biar nanti ade-ade ini ya apa namanya lebih enak gitu mencarinya. Misalkan kurang dari 9 yang paling mudah adalah 0 aja kalikan dengan 0. Setiap X kita ganti dengan 0. Nah berarti nanti hasilnya adalah 36 apakah kurang dari 0? Ternyata kan hasilnya adalah positif. Tidak tidak bisa gitu ya. 36 itu malah lebih dari 0. Hasilnya adalah positif. Kemudian kalau lebih dari 12 kita cek atau kurang diantaranya nih diantara 9 dan 12 diantara 9 dan 12 yang paling mudah adalah 10 gitu ya. Setiap X kita ganti dengan 10. Nah ini berarti nanti ada 1 per 3 X kuadrat X nya kita ganti dengan 10 berarti 100 per 3 dikurangi dengan 70 ditambah dengan 36. Nah ini 100 per 3 kan 33 gitu ya. 33, sekian lah gitu ya. Kemudian ditambah dengan 36. Nah itu baru 60-an gitu ya. 60-an. 69 dikurangi 70. Kalau dikurangi 70 kira-kira itu masih ada negatif tidak? Masih ada berarti ya. Berarti nilainya negatif. Berarti itu masuk rentangnya. Kenapa? Karena negatif itu kurang dari 0. Sedangkan dilebih dari 12 kita masukkan. Contohnya 20 aja gitu ya. Tinggal ini masukkan 400 per 3 nah ini dikurangi dengan 7 kali 20 itu udah 140 ditambah dengan 36. ini aja udah 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 lebih besaran negatifnya dibandingkan dengan lebih besaran positifnya ya. Karena 400 dibagi 3 kan 100 lebih nih. 100 lebih ditambah dengan 36 136 lebih. Dikurangi dengan ininya 140. Tadi 400 dibagi 3-nya kan tidak pas 300 ya. Itu nilainya adalah positif lagi. Artinya yang masuk rentang itu disini nilainya positif gitu ya. Kemudian disini nilainya negatif sedangkan disini nilainya adalah positif gitu. Nah yang kita minta adalah rentang yang kurang dari 0 gitu. Kurang dari 0 berarti berapa? Yang mana? Dari 9 sampai 12. Tapi yang masuknya adalah antara 9 dan 12. Tapi 9-nya tidak masuk. Kenapa? Karena 9-nya itu adalah sama dengan 0 disitu. Yang kita cari adalah yang negatifnya. Tapi disini ternyata dipilihan adalah rentangnya. Jadi yang paling memungkinkan adalah kisaran harga yang bisa masuk untuk kardus tersebut di ini ya. Diproduksi. Kemudian ketika perusahaan tersebut ingin menjualnya maka keuntungan yang masuk adalah di antara 9 dan 12. Gitu ya. Oke. Satu soal pertama. Bagaimana? Mudah ya? Silahkan dicatat di resapi terlebih dahulu sebelum kita lanjut pada soal berikutnya. Oke. Siap. Kita lanjut pada soal berikutnya ya. Siap. Oke. Disini ada Pamanwayan. Ada Pamanwayan hendak membuat jembatan. Luar biasa nih. Mulia sekali ya. Membuat jembatan di antara ini ya. Ada sungai disitu ya. Membuat jembatan akan tetapi tidak mengetahui berapa lebar sungainya. Nah ini perlu diketahui kalau membuat jembatan kita harus menghitung dulu lebar sungainya berapa gitu ya. Tapi ternyata Pamanwayan tidak bisa bukan tidak tahu tidak tahu lebar sungainya berapa. Nah Pamanwayan disitu ada pohon ternyata ya diseberang sungainya. Kemudian posisi dia memposisikan sejajar dengan pohon. kemudian ia berjalan berjalan lurus sejauh sembilan meter nah gitu ya. Ke arah samping gitu ya. Berjalan lurus sejauh sembilan meter. Setelah itu Pamanwayan melihat lagi ke arah pohon sehingga membentuk sudut tiga puluh derajat. Jadi sudah berjalan tadinya memposisikan diri sejajar kemudian berjalan ke samping kemudian melihat lagi ke pohon dengan sudut tiga puluh derajat. gitu ya. Yang ditanyakan berapakah lebar sungai tersebut. Nah kalau seperti ini artinya kita ada yang namanya sudut ada yang namanya jarak gitu ya. Kalau dibuat dalam bentuk segitiga seperti di gambar itu ada sudut teta kemudian ada Pamanwayan itu adalah membuat segitiga nanti ya. Nah nanti kita akan melihat tentang trigonometri seperti ini. Oke. Kalau trigonometri berarti kita harus tahu tentang aturan sinus, kosinus, tangen. Yang paling sederhana sinus, kotinus, tangen. Nah kita coba cek gitu ya. Jarak horizontal Paman dengan pohon yang horizontalnya ya tadi Paman kan bergeser dari lurusnya pohon kemudian bergeser ke sampingnya berarti 9 meter. Kemudian lebar sungai itu belum kita ketahui bahkan yang ditanyakan itu adalah jaraknya katakan Y. Kemudian kemiringan atau sudut yang tadi dibentuk ketika Paman melihat pohon adalah 30 derajat. Berapakah lebar sungainya? Mohon maaf. Nah yang akan kita cari disini adalah aturan sinusnya. Aturan sinus, cosinus, dan tangen atau aturan trigonometrinya. Sinusnya berarti depan dibagi dengan miring. Depan itu yang mana? Kemudian cosinus samping dibagi dengan miring. Samping itu yang mana? Tangan itu depan bagi samping. Yang manakah? Kalau kita membuat pemodelan seperti segitiga itu akan model seperti ini. Akhirnya akan muncul. Tapi harus ditentukan sudutnya yang mana. jangan asal sembarangan depan samping miring. Tapi sesuai dengan sudutnya. Kalau sudutnya ditentukan pada sebuah titik yang misalkan yang Kak Hermant ditentukan disini ada sudut teta. Berarti yang bagian depan adalah bagian yang tegak. Bagian samping bagian yang tiduran atau bagian yang horizontal. Kemudian bagian yang miring itu adalah sisi miringnya. Nah sekarang tadi berarti kalau di pamanwayan ini bagian lebar sungai itu adalah bagian depannya bagian Y kemudian yang 9 meter itu adalah bagian yang sampingnya. Nah sekarang tinggal kita tahu di dalam aturan trigonometri itu ada sudut istimewa. Sudut istimewa ini diantaranya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Yang paling istimewa itu ya nanti kita perlu tahu nilai-nilainya berapa saja untuk sinus, kosinus, dan tangannya. Ternyata untuk sinusnya adalah nilai 0 derajat untuk sinus itu adalah 0. Sedangkan untuk 30 derajat sinusnya adalah setengah kemudian sinus dari 45 derajat itu adalah setengah akar 2 sinus dari 60 derajat itu adalah setengah akar 3 dan sinus dari 90 itu adalah 1. Kalau melihat dari aturan itu kita cukup mengetahui di depannya adalah setengah 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 kan gitu ya tinggal akarnya ditambahkan bahwa akar yang 0 itu berarti akar 0 kemudian 30 akar 1 kemudian yang 45 itu akar 2 yang 60 itu akar 3 yang 90 itu akar 4 tinggal dikalikan dengan yang di depannya bagaimana dengan kosinus kalau kosinus itu ternyata adalah kebalikannya dari sinus gitu ya tinggal nanti yang 90 derajat diposisikan menjadi 0 derajat sedangkan yang 0 derajat diposisikan jadi 90 derajat diputer gitu ya seperti itu sedangkan kalau tangan tangan itu lebih mudahnya adalah sinus dibagi dengan kosinus gitu oke sekarang kalau aturan istimewa sudah disini juga tegorometernya sudah sehingga kita mencari berapakah lebar sungai ini berarti lebar sungai ini akan kita cari dengan aturan mana karena kita akan melihat bahwa sisi depan dengan sisi samping maka kita akan mudah menggunakan aturan tangen gitu ya dimana aturan tangen disini adalah tangen 30 derajat sama dengan y per x y itu yang mana y itu adalah lebar sungai sedangkan x nya adalah bidang horizontal tadi yang pergeseran paman jadi 9 meter gitu ya kalau aturan tangen 30 derajat sama dengan yang per x maka y nya bagaimana y itu adalah tangen dikalikan dengan x nya gitu ya tangen 30 derajat dikalikan x tangen 30 derajat berapa tinggal dikalikan saja disitu dilihat gitu ya tangen 30 derajat adalah sepertiga akar 3 sedangkan x nya adalah 9 berarti sepertiga akar 3 x dikalikan dengan 9 maka akan menghasilkan y nya adalah 3 akar 3 gitu jadi kesimpulannya adalah lebar sungai tersebut adalah 3 akar 3 meter gitu jadi 3 meter lebih sekian gitu ya oke gimana paham ya oke silahkan dicatat gitu ya bagi gen kihajar semua aturan-aturannya silahkan dicatat dari mulai aturan trigonometri ini kemudian dari aturan sudut istimewa gitu ya oke kita lanjut ya nah lanjut soal berikutnya itu paket 1 nomor 3 disini kak airman akan membahas mengenai ayah nisa menjual minuman segar dengan modal awal adalah 1 juta rupiah itu modal awalnya 1 juta rupiah jika setiap 6 bulan ia menghitung total keuntungannya dalam 40% dari modal awal tadi ya berarti setiap 6 bulan 40% dan keuntungan tersebut ia gunakan kembali ketambahan modal tapi si keuntungan tersebut dijadikan lagi modal gitu ya jadi untung yang pertama kita tahan tapi keuntungan tersebut tidak disimpan tapi dibalikan lagi ke modal jadi modalnya bertambah berarti kalau seperti itu keuntungannya juga nanti akan bertambah ya enggak logikanya kan gitu ya nah sekarang maka setelah 1 tahun berarti 1 tahun itu berapa bulan 12 berarti ada 2 keuntungan yang akan kita hitung total keuntungan yang diperoleh ayah nisa adalah berapa nah kan dimintanya adalah keuntungan total artinya keuntungan pertama dengan keuntungan kedua itu berapa tapi keuntungannya tetap 40% gitu ya karena setiap 6 bulan keuntungannya 40% nah disini kita akan mencoba membahas tentang aritmatika gitu ya nah disini kita akan buat dulu pemodelan biasanya ya nah yang diketahui apa modal awalnya adalah 1 juta gitu ya kemudian keuntungan tiap bulan tiap 6 bulan hati-hati bukan tiap bulan tapi tiap 6 bulan atau per 6 bulan itu adalah 40% keuntungan ditambah ke modal jadi keuntungannya ditambahkan ke modal gitu ya keuntungan yang 40% di awal tadi ditambahkan ke modal sehingga modalnya bertambah 1 juta ditambah dengan 40% keuntungan setelah 1 tahun berapakah nah itu yang ditanyakannya ya oke kita sama-sama jawab yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari keuntungan 6 bulan pertama gitu ya berarti 40% dari 1 juta ya keuntungan 6 bulan pertama itu berarti 40 per 100 dikali 1 juta kita dapat 400 ribu nah yang 400 ribu ini diapakan 400 ribu ini kita tambahkan lagi ke modal kita jadi modal yang 6 bulan kedua itu bukan 1 juta lagi tetapi ditambahkan dengan 400 ribu jadi 1 juta 400 sekarang keuntungan yang 6 bulan kedua berapa berarti keuntungannya tetap 40% ya dari modal berarti tapi modalnya berubah 40 dibagi dengan 100 dikali 1 juta 400 ribu akan mendapatkan 560 ribu nah sekarang yang diminta adalah keuntungan total jadi keuntungan yang tadi tahap pertama berapa keuntungan tahap kedua berapa tinggal dijumlahkan maka keuntungan totalnya adalah 400 ribu ditambahkan dengan 560 ribu jadi total adalah 960 ribu gitu ya oke 3 soal pertama ini kita sudah menghitung tentang uang biasanya kalau tentang uang kalian lancar banget ya oke siap ada yang mau bertanya dulu atau tidak nih atau kita lanjut 3 soal pertama nih ya nah itu ya tadi 3 soal pertama sudah kita bahas bagaimana kan Ki Hajar sudah mulai memanas benar sekali sih kata Kak Herman kalau soal uang itu mudah dipahami gak ya Kak Herman betul Kak Siswa kalau soal uang biasanya itu lancar gitu ya apalagi kalau menghitung uang satu Kak Siswa betul-betul nah dari Ki Hajar di soal Ki Hajar stand basic kemarin itu ada satu soal yang menanyakan tentang layanan berjadat nah Agen Ki Hajar bisa menjawab benar-benar gak nih tentang soal-soal tentang produk layanan berjadat tapi Kak Siswa setelah ini ada video yang menjelaskan tentang layanannya apa aja yang menjelaskan mari kita simak terima kasih telah menonton yang menjelaskan yang menjelaskan selamat menjelaskan terima kasih telah 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 menjelaskan selamat menjelaskan terima kasih telah menjelaskan Nah itu dia video tentang layanan pusdatin ke Mendikbud Ristek baik Genki Hajar dan Kak Herman sebelum kita lanjut ke soal berikutnya Kak Siswa pengen tahu nih Kak Herman dari 1 sampai 10 kira-kira tingkat kesulitan soal yang sudah kita bahas tadi itu kira-kira di angka berapa Kak Herman oke baik karena ini tadi kita bahas 3 soal Kak Siswa ya kemudian soalnya soal hitungan semua ya Kak Herman betul hitungan semua namun walaupun memang tipenya hitungan secara ini mungkin masih diantara rentang 6-7-8an lah belum terlalu apa namanya belum terlalu tinggi lah soalnya karena ini kan baru level intermediate juga Kak Siswa ya yang pasti ini masih bisa dikerjakan oleh kita semua nih oleh semua hampir semua gen Kajian masih bisa mengerjakan asalkan tahu triknya tadi ya seperti halnya tadi pas trigonometri gitu ya atau pas pembuatan model matematikanya seperti apa itu kalau memang kita paham caranya seperti apa itu bisa pasispa gitu ya ya tapi memang agak sedikit lebih sulit ya dibandingkan dengan tahap basic kemarin Kak Herman betul itu lebih meningkat dari tahap basic kemarin kalau tahap basic kemarin mungkin baru kulit-kulitnya saja yang disampaikan kalau sekarang kan kita harus menggali ini kira-kira apa sih yang harus kita angkat gitu ya apalagi yang sekarang kan mulai muncul itu trigonometri harus ada sinusnya nilainya berapa dan itu kita harus paham betul kalau seperti itu kalau salah angka berarti salah salah nilai nanti salah hasil nanti ke depannya itu seperti itu Kak baik semakin menarik lagi semakin seru lagi pembahasan kita dan Genki Hajar tetap semangat dan tetap duduk yang manis di depan gadgetnya sambil menyimak pembahasan soal oleh Kak Herman baik Kak Herman langsung saja kita lanjutkan soal berikutnya silakan Kak Herman terima kasih kasih spa baik oke Genki Hajar semuanya kita lanjut kembali ya setelah tadi tiga soal pertama kita sudah coba bahas nah sekarang kita akan bahas soal berikutnya soal berikutnya ini adalah soal tentang ini fisika nih ini luar biasa kalau menurut Kak Herman ini seharusnya bukan di intermediate karena apa penjabarannya cukup panjang lebar nanti ya coba kita perhatikan disini ada sebuah partikel bergerak dengan arah horizontal seperti gambar berikut ini gara-gara kasih pananya ini kayaknya nih mulai muncul nih soal yang agak rumitnya ya kasih sepanjang nanya harusnya ya pada kondisi tertentu sistem pergerakan partikel dibuat bebas sehingga menyebabkan partikel terbelah artinya tadinya cuma ada dua ada dua partikel kemudian ditabrakan ke salah satu partikel ternyata akhirnya partikelnya terpecah menjadi dua yang satunya gitu ya gitu ya oh sebuah partikel tapi tersebut ada sebuah ini ya dibuat bebas sehingga ada pecahan nanti menjadi sebuah dua buah partikel gitu ya pada kecepatan V aksen bagian partikel yang terbelah membentuk sudut teta nilai teta yang terbentuk adalah berapa gitu ya jadi ada sebuah partikel melewati sebuah medan gitu ya kemudian di medan tertentu gitu ya jadi kita pahami dulu soalnya ada sebuah partikel melewati sebuah medan pada medan tertentu ternyata si partikel tersebut pecah menjadi dua satu bergerak ke atas searah dengan sumbu Y kemudian yang satunya bergerak menyimpang menyamping gitu ya menyamping tidak tepat di sumbu X maupun di sumbu Y gitu namun karena disini partikel pergerakannya itu nanti harus ada pada sumbu X dan Y maka kita harus buat nih gitu jadi aturan kosinus tadi berguna juga nanti di soal ini gitu ya oke sekarang berarti nanti kita akan bahas mengenai apa nih kekekalan momentum momentum ada sebuah tumbukan sebenarnya gitu ya tumbukan kemudian ada sebuah gaya pecah gitu nah sekarang partikel tersebut yang tadinya satu sekarang pecah menjadi dua gitu nah sekarang yang harus kita lakukan adalah ini mohon maaf Kak Erman tarik gambar yang tadi disini pada gambar berikutnya Kak Erman tarik ke bawah ya biar nanti agak jelas gitu ya nah sekarang pada kondisi tertentu sistem pergerakan partikelnya dibuat menjadi bebas sehingga menyebabkan partikel menjadi dua nah yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus melihat dulu hukum kekekalan momentum pada sumbu Y nya dulu nih ya karena tadi Kak Erman sampaikan ada pada sumbu Y dan ada pada sumbu X dan itu harus dihitung dua-duanya kenapa? karena ada yang menyimpang tadi menyamping tadi gitu ya kalau yang menyamping tadi berarti kita harus tahu di sumbu X nya berapa di sumbu Y nya berapa ya nanti tinggal kita hubungkan ya nah sekarang pada sumbu Y pada sumbu Y itu nah disini pada sumbu Y Genki Hajar coba perhatikan yang M per dua ke atas itu kan pada sumbu Y ya berarti hanya satu tuh yang pada sumbu Y sekarang kita tahu hukum kekekalan momentum itu adalah P sebelum dengan sama dengan P setelahnya jadi momentum sebelum kejadian dengan momentum setelah kejadian itu harus sama nilainya gitu ya momentum itu apa sih momentum itu biasa kita simbolkan dengan masa dikalikan dengan kecepatan nah masa partikel dikalikan dengan kecepatan partikelnya gitu ya nah sekarang di bagian sebelum kan itu cuma satu ya enggak sebelumnya ketika bergerak gitu tapi setelah kejadian adalah pada titik tertentu terpecah menjadi dua nah berarti ada dua ada dua partikel kalau yang sebelum kan cuma satu M saja dikalikan V saja sedangkan yang setelah itu berarti M1 V1 ditambah ke dengan M2 V2 gitu ya nah yang M nya aja itu berapa yang M itu berarti tadi pada sumbu Y ada tidak ternyata kan tidak ada ya yang tadi bergerak di awal itu dia pada sumbu X sedangkan pada sumbu Y nya dia itu sebelumnya enggak ada tapi setelah kejadian atau setelah pecah tiba-tiba jadi ada pada sumbu Y maka 0 sama dengan yang pada sumbu Y itu adalah M per 2 M nya kita ganti M1 nya jadi M per 2 gitu ya yang ini yang ke atas itu M per 2 kemudian dikalikan dengan V nya kecepatannya kecepatannya adalah 3 V nah dilihat ya yang naik ke atas pada sumbu Y itu adalah 3 V oke kemudian M2 V2 nya adalah yang arah menyamping namun kalau arah menyamping ini kita harus tentukan pada sumbu X dan sumbu Y karena kita berbicara sumbu Y maka kita tinjau dari sumbu Y gitu ya ini akan tadi sangat ini ya sangat berhubungan atau berkaitan erat dengan tadi trigonometrik tadi sinus kosinus tangan gitu ya karena pada sumbu Y maka kita lihat tetanya menghadap kemana ternyata tetanya menghadap ke arah yang vertikal atau ke arah sumbu Y artinya kalau tetanya menghadap ke sumbu Y berarti kita akan melihat bagian depan gitu ya dari sudut tersebut depan per miring kalau depan per miring berarti menggunakan aturan sinus kenapa dari tadi nilainya jadi negatif 3M per 2 negatif 3M per 2 itu dilihat dari arahnya karena disini berupa vektor gitu ya kalau vektor itu kan harus melihat arah dan nilai tidak hanya sebatas nilainya berarti arahnya adalah ke bawah negatif 3M per 2 dikalikan dengan V aksen V aksen itu tadi yang yang ini ya yang arahnya menyamping dikalikan sinteta kenapa harus dikalikan sinteta biar nanti sama nilainya dengan yang ada di sumbu Y gitu ya oke kalau sudah seperti itu kita lanjutkan kalau sudah seperti tinggal dipindah ruaskan yang bagian negatif ke bagian apa namanya biar sama-sama ini ya positif gitu ya berarti M per 2 dikalikan 3V sama dengan 3 per 2 kalikan 3M per 2 dikalikan dengan V aksen sinteta disini ada M per 2 3V itu ada 3M per 2 kalikan V aksen berarti bisa kita coret tuh 3M nya dengan 2 nya bisa kita coret sehingga hasilnya tinggal sinteta adalah V per V aksen oke berarti pada sumbu Y itu hanya ada sinteta sama dengan V per V aksen oke sampai disini dipahami dulu ya kemudian kita lanjut ya kalau tadi sumbu Y sekarang kita ke sumbu X di sumbu X sama halnya seperti di sumbu Y kejadian sebelum dan kejadian setelah itu harus sama gitu ya tapi disini kita lihat tinjau MV sama dengan M1 V1 ditambahkan M2 V2 masih paham ya karena tadi setelah kejadian itu pecah jadi 2 maka kita harus tinjau namun di sekarang sebelumnya sudah ada di sumbu X sudah ada kalau M nya berarti masanya sama tadi M besar dikarikan dengan V kecepatan kemudian sama dengan M1 nya nah M1 kan hanya pada sumbu Y berarti pada sumbu X nya tidak ada kita jadikan 0 disitu ditambah dengan M2 V2 M2 V2 nya berarti tadi yang menyamping cuma sekarang kita tinjau nya dari sumbu X nya yang dari sejajarnya gitu ya nah sekarang sudut teta tadi kalau kita tinjau dari ini ya dari garis ini sejajar ini berarti yang disininya adalah dia kita menggunakan aturan kosinus jadi 3 M per 2 dikalikan V aksen kali kos teta maka kalau kita mencari kos tetanya jadi berapa setelah disederhanakan secara penulisannya maka setelah akhirnya kan kita peroleh kos teta itu adalah 2 V per 3 V aksen kalau sudah seperti ini nah sekarang yang diminta adalah berapakah nilai tetanya tangan teta mohon maaf yang diminta adalah berapakah nilai tangan teta kita sama-sama tahu tangan teta itu tadi apa sin teta per kos teta maka kita tinggal bagi saja hasil yang disini sin teta per kos teta akan diperoleh tangan teta jadi tangan teta nya adalah sin per kos tinggal sin nya kita ganti V per V aksen dibagi dengan 2 V per 3 V aksen kalau ini sudah tinggal secara matematik saja tinggal diputar V per V aksen dikalikan dengan 3 V aksen per 2 V nah disini ada V dibawah juga ada V kita bisa saling coret disini V aksen dengan V aksen juga kita saling hilangkan artinya 1 nilainya tinggal sisanya adalah 3 per 2 gitu ya jadi nilai tangan tetanya adalah 3 per 2 oke ini memang nih seperti tadi yang kasih sampaikan kalau untuk tingkat intermediate sudah mulai naik pembahasannya sudah mulai agak berat ini untuk di fisika perlu penjabaran lebih lebih lanjut bisa dikatakan soalnya tingkat 8-9 yang soal ini karena kita harus berpikir lebih oke silahkan dicatat dulu nih biar nanti gak hilang ya silahkan dicatat dipahami sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya oke kita lanjut ke soal berikutnya ya nah kalau soal berikutnya ini tidak berupa hitung-hitungan sepertinya paket soal nomor 1 paket soal 1 nomor 7 ayah wayan seorang pengusaha yang ingin membuka bisnis di bidang perkebunan di bidang perkebunan ingin dibuka bisnis nih ya sebagai persiapan ya ingin mendapatkan bibit dengan varietas yang unggul nah tentunya nih kalau varietas unggul nih kita bayangannya harus seperti apa ya memperbaiki keturunan biasanya kayak gitu ya kualitasnya harus seragam memiliki ketahanan terhadap hama maupun penyakit wah ini ini banget ya ke bisnis banget kalau seperti ini dan ketersediaannya harus kontinu jadi harus selalu ada setanjang tahun itu memang ke bisnis harus seperti itu teknologi yang digunakan sebagai berikut apakah fusi protoplas fermentasi kultur jaringan atau single cross teknologi yang dapat digunakan untuk mendapatkan bibit dan kriteria tersebut adalah yang mana kalau seperti ini berarti ini tentang mainannya adalah rekayasa genetika artinya kita harus merekayasa biar nanti produk yang diinginkan itu hasilnya adalah bagus baik banyak gitu ya terus ada terus ini seperti yang diminta oleh ayahnya Wayan itu bagaimana caranya apakah dengan keempat teknik tadi bisa semuanya nah tapi ternyata kita coba cek dulu nih oke yang pertama yang ingin dilakukan adalah bagaimana caranya mencampurkan sifat genetik dari spesies tanaman yang sama ataupun dari berbeda tujuannya buat apa buat kita mendapatkan sifat yang unggul variates yang unggul itu berarti kita harus mencampurkan dulu nih kita memilah dan memilih biasanya ya kalau untuk menghasilkan produk yang bagus kita harus cari bibit yang bagus tapi bibit yang bagus itu bagaimana caranya apakah dengan bibit yang sudah ada bisa langsung ditanam ternyata kadang-kadang kalau seperti itu ada kekurangannya makanya kita harus mencampurkan sifat genetiknya biar nanti hasilnya itu nanti jadi lebih lebih oke gitu ya baik itu dari tanaman yang sama maupun yang berbeda tujuannya buat apa tadi tujuannya adalah kualitas unggul atau nanti kombinasi dari berbagai sifat tanamannya jadi tidak hanya satu sifat tanaman gitu ya nanti kualitasnya akan lebih baik artinya kita mencari sifat genetiknya kalau seperti ini itu bisa dilakukan dengan cara apa ternyata kita bisa melakukan dengan cara fusi protoplas gitu ya dengan fusi protoplas ini adalah suatu cara untuk mencampurkan sifat genetik dari sebuah tanaman atau dari spesies tanaman gitu ya baik itu yang sama maupun yang berbeda sehingga nanti spesies tanaman tersebut harapannya diperoleh sifat yang unggul itu adalah dengan cara fusi protoplas apakah dengan cara itu sudah selesai belum gitu ya kenapa karena disini baru sampai dia ingin mencari mencari sifat yang unggul gitu ya nah sekarang kalau ingin dicari selanjutnya ingin kontinu ingin kualitas seragam gitu ya tahan terhadap hama atau penyakit bagaimana nanti dari sifat yang sudah kita pilihkan tadi kita harus meregenerasi tanaman tadi ya dengan kualitas yang unggul terus aja tujuannya apa meregenerasikan itu buat nanti dia kontinu gitu ya untuk punya apa perbanyakan bibit kemudian cepat berbuahnya atau cepat menghasilkan gitu hasilnya terus-menerus ada sepanjang tahun dan memiliki ketersediaan waktu ketersediaan sepanjang tahun gitu ya itu nanti kita bisa gunakan dengan kultur jaringan ya jadi ada dua dua apa namanya dua teknik atau dua teknologi yang bisa kita gunakan agar nanti perusahaannya Pak Wayan di bidang perkebunan ini memiliki sifat yang unggul dan ketersediaannya banyak gitu ya ini bisa kita ambil maka pilihan yang paling tepat adalah kusi protoplas dan kultur jaringan oke gitu ya jadi ini pilihannya berarti nomor satu dan tiga gitu oke bisa pahami ya ini ya oke kalau sudah bisa dipahami silahkan dicatat lagi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya soal-soal berikutnya ini paket ini paket satu nomor tujuh sekarang kita lanjut ke paket berikutnya oke kita ada paket dua nomor satu ternyata ini balik lagi ke matematik nih ada pak Wayan memiliki seorang istri seorang putri dan dua anak laki-laki berarti ada berapa? empat ya ini penting untuk dicatat kenapa? karena kita nanti akan ini ya disini mintanya adalah suatu hari ingin berfoto bareng dengan posisi berbaris berarti jumlahnya harus dicatat pak Wayan seorang istri dua seorang putri berarti dan dua anak laki-laki berarti ada lima gitu ya ada lima ada lima orang kemudian banyak susunan berbeda yang mungkin jika pak Wayan dan istrinya harus bersebelahan dan diapit oleh anaknya berarti syaratnya ada dua nih ya syaratnya berfoto barang itu berfoto keluarga tapi pak Wayan dan istrinya harus bersebelahan yang pertama syaratnya kedua pak Wayan dan istrinya itu harus diapit oleh anak-anaknya siapa aja anaknya mau anaknya yang putri ataupun anak yang laki-laki itu bebas gak ada urusan dengan laki-laki dan perempuannya gitu ya yang pasti diapit oleh anak-anaknya gitu nah sekarang berapakah susunan yang mungkin yang bisa diatur untuk foto keluarga tersebut ini kita akan melihat peluang sebuah kejadian kalau seperti ini ya artinya kita harus tahu tuh secara kombinatorikanya seperti apa oke yang pertama yang dilakukan adalah kita misalkan dulu nih buat nanti kita masukkan ke dalam tabel lebih mudahnya ke dalam tabel ya pamanwayan misalkan A gitu ya kemudian istri pamanwayan adalah B syarat paman dan istrinya bersebelahan syarat paman dan istrinya bersebelahan dan diapit oleh dua anaknya gitu ya nah kalau sudah seperti ini adalah cara menepati kursinya seperti apa ya nah Kak Herman sudah mencatatkannya disini ya disini berarti ada lima anggota keluarga dari mulai pamanwayan istrinya seorang putri dan dua anaknya nah disini A B tadi harus bersebelahan tapi syarat yang kedua harus diapit oleh kedua anaknya gitu ya nah sekarang yang pertama gitu ya kemungkinan pertama itu pada posisi satu dan dua paman dan istrinya bersebelahan disini berikutnya nanti posisi tiga empat dan lima diikuti oleh ketiga anaknya ini misalkan bisa ditempatkan oleh tiga ada tiga kejadian disini ada tiga kemungkinan gitu ya posisi ketiga ini ada tiga kemungkinan posisi kedua berarti dua kemungkinan karena disini anak yang pertama misalkan sudah disini berarti disini bisa ditempatkan oleh dua anaknya lagi di posisi keempat posisi kelima berarti hanya bisa ditempatkan oleh kemungkinan satu anak gitu tapi disini dia tidak diapit berarti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam skema tadi ya kenapa karena syaratnya harus diapit pamanwayan dan istrinya harus diapit oleh anaknya berarti kemungkinan ini tidak bisa digunakan yang kedua posisi pertama ditempati oleh anak-anaknya posisi keempat ditempati oleh anak-anaknya pamanwayan dan istrinya ada di posisi kedua dan tiga nah kalau seperti ini ini masih memungkinkan kenapa karena pamanwayan bersebelahan dan diapit oleh anak-anaknya tinggal kita melihat kemungkinan di posisi pertama di posisi pertama itu bisa diisi oleh tiga kemungkinan bisa anak putri bisa anak laki-laki pertama anak laki-laki yang kedua berarti ada tiga kemungkinan posisi keempat misalkan posisi satunya adalah anak yang putri gitu ya berarti tinggal dua lagi kemungkinannya posisi yang keempatnya ya enggak gitu ya posisi keempat dua kemungkinan kalau posisi keempat sudah diisi berarti posisi kelima tinggal satu kemungkinan oke paham ya nah dan ini adalah memenuhi syarat pamanwayan dan istrinya bersebelahan samping kiri kanannya diapit oleh anaknya berarti ada kemungkinan berapa ada tiga dikalikan dengan satu pamanwayan dikalikan dengan satu istrinya dikalikan dengan dua anaknya dikalikan dengan satu anaknya berarti disini ada enam kemungkinan gitu ya ada enam kemungkinan kemudian yang ketiga tahapan ketiga posisi pamanwayan dan istrinya itu berada posisi tiga dan empat sama seperti tadi kondisinya ya tinggal nanti dimasukkan tiga dua satu dikalikan ini masih bisa digunakan kenapa karena tadi pamanwayan bersebelahan dengan istrinya diapit oleh dua anaknya nah sekarang tinggal berarti enam kemungkinan lagi ya tadi ya nah sekarang tinggal yang ini yang nomor empat nomor empat sama seperti halnya dengan poin satu sebenarnya ya itu tidak bisa walaupun pamanwayan dan istrinya berdampingan kenapa? karena tidak diapit di bagian kanannya oleh anaknya artinya yang paling memungkinkan adalah posisi dua dan tiga atau kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga ini ya nah tadi berarti kemungkinan yang kedua adalah enam posisi kemudian yang tiga adalah enam posisi berarti ada dua belas kemungkinan tapi disini posisi antara pamanwayan dengan istrinya itu bisa bertukar ya enggak pamanwayan posisi misalkan di yang cara kedua pamanwayan posisinya kan di yang kedua sedangkan istrinya di yang ketiga nah sekarang kita putar pamanwayannya ketiga istrinya keempat posisinya nah berarti itu enam kemungkinan juga kalau seperti itu gitu ya artinya tinggal kita kalikan dua berarti enam kali dua kalikan dua maka jumlahnya adalah dua puluh empat nah di kali dua karena posisi pamanwayan dan istrinya bisa bertukar tempat dan itu adalah posisi yang berbeda sehingga kesimpulannya adalah banyaknya susunan berbeda posisi berfoto keluarga pamanwayan adalah dua puluh empat susunan oke oke paham ya sampai disini ya oke kalau sudah paham kita lanjut ya gimana Yanki Hajar oh udah dipahami ya baik kak Herman mungkin untuk soal yang fisika tadi itu ada tips dan triknya gak sih kak yang mengerjakan soal fisika tentang kekekalan momentum mungkin yang khususnya yang yang trikonometri mungkin ini seperti yang kak Herman bilang tadi ini cukup rumit ya tapi ada gak kak triknya makanya kak siswa jangan nanya ternyata muncul tuh kak iya memang tips dan triknya kita harus melihat suatu kejadiannya posisinya sebenarnya kak ya kalaupun memang disitu ada kerumitan tapi kalau memang sekiranya kita sudah paham kondisinya itu nanti tidak akan terlalu rumit sebenarnya ya hanya prosesnya saja yang akan dibuat bahwa nanti si momentum katakan tadi kan momentum ya momentumnya itu harus berada pada sumbu X dan sumbu Y kenapa harus dibuat seperti itu karena ini berkaitannya dengan adanya vektor tadi ya karena di fisika itu ada yang namanya skalar ada yang namanya vektor gitu ya itu juga harus paham juga skalar itu berarti cuma membicarakan nilai kak tapi kalau vektor itu selain nilai kita juga membicarakan arah sehingga arah ke atas dan arah ke bawah itu nanti akan berbeda ke atas itu misalkan kita sesuai kesepakatan itu sudah positif biasanya ya tapi kalau ke bawah negatif sama pada sumbu Y eh pas sumbu X kalau ke kanan itu biasanya positif ke kiri itu negatif itu seperti itu jadi kita harus memahami itu tips dan triknya sebenarnya adalah kita harus ini ya harus teliti saja disitu kalau tidak teliti udah seperti itu kak ya jadi memang harus benar-benar paham dulu ya apa yang diminta soal itu sendiri baik Genki Hajar ya baik Genki Hajar supaya tidak tegang supaya relax lagi kasih semua punya satu video dulu nih sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ini dia seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu ini penduan untukmu mau berangkat cek suhu tubuh dulu pakai masker selalu yo oh oh ayo ayo yo oh oh ayo ayo yo oh oh ayo yo oh oh ayo ayo yo oh oh ayo saat berjalan jaga jarak bohungmu jangan ngandeng-ngan dulu yo oh oh ayo 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 sampai sekolah cuci tanganmu dulu pakai sabun selalu yo oh oh ayo ayo yo 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 ayo 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 yo 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 ayo yo 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 ayo 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 yo 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 ayo dengan temanmu jangan mengepat dulu pakai barang tibaimu yo oh oh ayo ayo yo oh ayo ayo pulang sekolah langsung pulang ke rumah mungkin-mungkin gak usah yo oh oh ayo ayo sampai di rumah aku si pasti segera supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat yo oh oh ayo ayo seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu itu pendua untukmu seru belajar kebiasaan baru ya baik Genki Hajar bagaimana sudah siap untuk mendengarkan pembahasan soal selanjutnya baik Kak Herman mungkin langsung saja ya kaya kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya siap kasih sepa terima kasih baik kita sudah masuk pada tahapan ketiga atau sesi ketiga nih ya untuk pembahasan soal intermediate gitu ya untuk ayo berlatih di Genki Hajar semuanya ya oke sekarang Kak Herman punya soal paket kedua nomor tiga ini soalnya tentang oh matematika juga nih ya di sini ada Marta memiliki tiga kilogram tepung terigu dan dua kilogram gula pasir nah ini yang suka masak nih biasanya cepat nih biasanya ya bisa cepat mengerjakannya yang akan digunakan untuk membuat bolu bolunya bolu coklat dan kue kering coklat nah jadi kita punya tiga tepung terigu tiga kilogram tepung terigu dan dua kilogram gula pasir untuk membuat bolu coklat kue kering coklat satu adonan bolu coklat membutuhkan 250 gram terigu jadi satu bolu coklatnya 250 gram terigu dan 200 gram gula pasir gitu ya sedangkan kue kering nah berarti ini ada dua ini ya ada dua jenis bolu coklat dan kue kering itu nanti kita misalkan udah kebayang ya tapi di sini memang agak agak rumit nih di ininya ya di kata-katanya tapi jangan ini dulu justru nanti kita akan diminta sepertinya akan diminta untuk membuat ini ya model matematikanya ini enak nih jadi tadi kue kering dan kue coklat itu bolu coklat bolu coklat itu katakan misalkan X kue keringnya adalah Y sekarang untuk membuat kue kering itu kita memerlukan 200 gram terigu dan 150 gram gula pasir jika X dan Y berturut-turut menyatakan bolu coklat dan kue kering yang dibuat buatlah model matematika dari pernyataan berikut ini yang benar itu yang mana gitu ya nah ya kan kita harus membuat model matematika tapi di sini adalah ada ininya ya ada pertidaksamaannya kenapa? karena kalau lebih bagaimana kalau kurang bagaimana kita harus buat model matematika untuk pertidaksamaan berikut yang mana kira-kira yang tepat? yang pertama langkah yang pertama adalah kita harus memisalkan terlebih dahulu gitu ya dan setelah itu kita buat modelnya agar maksimal gitu ya agar maksimal dalam penggunaan tepung terigu maka 250 gram bolu coklat kita tadi misalkan adalah X gitu ya dan 200 gram kue kering coklat kita misalkan Y tidak boleh lebih dari 3 kg untuk apa nih? untuk tepung terigu dulu karena ada 2 bahan tepung terigu dengan gula pasir ya enggak? untuk tepung terigu totalnya kan 3 kg 3 kg itu kita buat menjadi 3.000 gram karena apa? dalam penggunaannya itu masing-masing 250 gram tepung terigu untuk kue bolu dan 200 gram tepung terigu untuk kue kering gitu ya maka di sini kita misalkan 250 gram bolu coklat nah ini untuk tepung terigu itu berarti 250 gram bolu gitu ya kemudian 200 gram kue kering kita misalkan X dan Y berarti 250 X gitu ya ditambahkan dengan 200 Y itu tidak boleh lebih dari 3 kg kenapa? karena tepung terigunya cuma 3 kg maksimal artinya kita masih bisa menggunakannya kurang dari 3.000 nah setelah kita muatkan model matematikanya kita sederhanakan menjadi tadi 250 X ditambah 200 Y kurang dari 3.000 menjadi 5 X ditambah 4 C kurang dari sama dengan 60 ini kita sederhanakan masing-masing kita bagi di dibagi masing-masing dibagi 50 ya 250 bagi 50 dapat 5 200 dibagi 50 dapat 4 3.000 dibagi 50 dapat 60 jadi ini sederhananya seperti ini dan ini adalah persamaan yang pertama yang kita dapat kemudian ada lagi persamaan yang lain persamaan apa? persamaan yang berkaitan dengan gula pasir ini kan baru untuk tepung terigu ya enggak? nah sekarang untuk gula pasir kita juga bisa membuat model yang mirip dengan tepung terigu untuk gula pasir itu maksimal 200 gram untuk coklat gitu bolu coklat sedangkan untuk kue keringnya digunakan 150 gram tapi tidak boleh lebih semua penggunaannya tidak boleh lebih dari 2 kg kalau tadi tepung terigu 3 kg gula pasir tidak boleh lebih dari 2 kg tinggal kita buatkan model matematikanya 200 X ditambah dengan 150 Y itu kurang dari sama dengan 2.000 dengan disederhanakan 200, 150, 2.000 nah itu ada KPKnya dari 4 X dan 3 Y kurang dari sama dengan 40 gitu ya nah ini model matematikanya sudah ada dua-duanya nih untuk tepung terigu sudah ada untuk gula pasir juga sudah ada nah nanti tinggal kita ada syarat ini syarat tambahan syarat tambahannya adalah X itu lebih dari sama dengan 0 gitu ya boleh 0 boleh lebih gitu ya asal jangan kurang gitu kalau kurang kan negatif nanti ya X itu lebih dari sama dengan 0 dan Y nya lebih dari sama dengan 0 maka tinggal kita lihat persamaan yang memungkinkan adalah 5 X tambah 4 Y kurang dari 60 4 X tambah 3 Y kurang dari 40 dan X dan Y nya lebih dari sama dengan 0 jadi persamaan atau model matematika yang paling cocok adalah yang yang D gitu oke kita lanjut ya ini masih mudah kalau seperti ini oke kita lanjut pada soal berikutnya ini ada paket 2 nomor 4 gitu ya paket 2 nomor 4 ada tentang apa nih Nisa sedang memperhatikan diagram siklus sel pada tahap interfase seperti pada gambar berikut nah ini gambarnya ada kemudian ada beberapa pernyataan disini yang pertama perkembangan sitoplasma organel sel serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya terjadi fase G oke yang kedua terjadinya replikasi dan duplikasi DNA seperti motor genetika terjadi pada fase S kemudian pernyataan berikutnya ada urutan fase selama proses interfase secara berturutur adalah S, G1, dan G2 kemudian urutan fase yang selama proses interfase secara berturutur adalah G1, S, dan G2 pernyataan yang benar tentang diagram siklus pembahan sel ditunjukkan oleh yang mana saja nah ini kita tentang pembelahan sel kalau pembelahan sel itu kita tadi kaitannya dengan mitosis dan meiosis tapi disini adalah berkaitan dengan mitosis ya mitosis kemudian ada fase nya ada interfase tadi ini mitosis, M2 mitosis kemudian disini ada fase interfase secara urutan yang mana? secara urutan gitu ya kita harus tahu dulu interfase itu apa? tahapan sel anakan baru hasil pembelahan atau metosis mempersiapkan pembelahan gitu ya jadi interfase itu adalah tahapan sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya Ini adalah proses fase mitosis mempersiapkan pembelaharet itu adalah interfase kemudian yang harus kita pahami pada interfase itu ada 3 fase Yang pertama fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan atau perkembangan sel Hal ini ditandai dengan perkembangannya sitoplasma atau berkembangnya sitoplasma Cairan sel Kemudian ada juga organel sel yang berkembang Kemudian ada sintesis bahan-bahan yang digunakan untuk fase berikutnya Jadi sebelum fase yang berikutnya itu disini disintesis dulu ya Bahan-bahannya itu untuk fase S Kemudian ada fase S Fase S itu terjadi replikasi dan duplikasi DNA DNA yang ada di dalam gen kita Itu sebagai materi genetik Materi genetik yang akan diturunkan pada sel anak Misalkan materi genetiknya kalau Kak Herman kulitnya berwarna coklat Coklat matang Itu nanti anaknya akan coklat lagi Tiba-tiba jadi putih bersih Karena gennya adalah coklat Seperti itu Atau Pak Pak Herman punya sifatnya itu rambutnya lurus Berarti nanti keturunannya juga rambutnya lurus Seperti itu ya Itu namanya DNA atau gen genetiknya ya Yang bisa diturunkan Kalau interphase yang ketiga Fasenya adalah fase G2 Artinya disini ada replikasi DNA yang telah selesai Kemudian nanti disini ada peningkatan sintesis protein Sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan Jadi sel itu setelah nanti sudah direplikasi DNAnya tinggal membelah tumbuh gitu ya Seperti itu Nah artinya disini urutan fasenya adalah G1 ke S kemudian G2 Nah tinggal kita melihat saja disini Mana yang paling memungkinkan dari gambar ini Atau dari diagram ini Ternyata yang paling memungkinkan adalah Nomor satu oke Perkembangan sitoplasma ada disini Di fase G1 Kemudian terjadinya replikasi-duplikasi DNA Pada materi genetik itu ada di fase S gitu Kemudian urutan fasenya Apakah benar S, G1, G2 Oh ini salah gitu Karena urutannya adalah dari G1, S ke G2 Urutan fasenya mulai dari G1, S, G2 berarti benar Berarti urutan yang betul adalah Atau pernyataan yang betul adalah Satu, dua, dan empat Oke itu ya Jadi ini adalah urutan atau pernyataan yang betul Dari fase-fase yang ada pada interfase Oke dicatat dulu nih Berikutnya kita lanjut pada soal lagi yang lainnya Nah ini soal nomor 6 dari paket kedua Ada sebuah tabel Tabelnya disini ada beberapa macam senyawa Atau ada beberapa macam bahan gitu ya Bahan kimia Ada NaOH ditambahkan dengan HOCl Kemudian membentuk garam Ternyata disini ada NaOCl Di bawahnya ada NaOH ditambahkan dengan HCl Membentuk NaCl Kemudian ada lagi NH4OH Ditambahkan dengan H2SO4 Menghasilkan NH4 2xSO4 Kemudian ada ZN atau sengoksida Sengoksida atau ZNOH2OH2 Kemudian ditambahkan dengan HNO3 Bisa nitrat Itu akan menjadi ZNNO3 garamnya Dari garam-garam terbentuk Pada tabel manakah pernyataan yang sesuai dengan data Data yang mana yang ditampilkan disini Nah pernyataannya nih ya Yang pertama apakah garam 1 itu merupakan Garam 1 dan garam 2 itu bersifat basah Sedangkan garam 3 adalah 3 dan 4 busiat asam Dan seterusnya ke bawah Artinya disini kita harus tahu Apakah garam-garam terbentuk disini Ada termasuk garam asam Atau garam basah Atau adalah netral Nah ini kita harus melihat dari Senyawa asam dan basah Yang harus kita lihat itu Senyawa asam dan basah Kalau digabungkan Ingat tadi ketika asam dan basah digabungkan Atau direaksikan Maka pasti akan terbentuk garam Itu ya Semua ketentuan bahwa ketika asam dan basah direaksikan Maka akan terbentuk garam Cuma pertanyaannya Garamnya apakah garam yang bersifat asam Apakah garam bersifat basah atau netral Bagaimana cara menuntukannya Kita lihat caranya ya Oke yang pertama Garam 1 merupakan garam Yang terbentuk dari basah kuat dan asam lemah Ternyata NaOH itu adalah NaOH itu adalah basah kuat Sedangkan HOCl itu adalah asam lemah Karena basah kuat dengan asam lemah Maka garamnya pasti akan mengikuti yang kuat Berarti garamnya adalah garam basah Kemudian berikutnya adalah Yang kedua itu NaOH dengan HCl NaOH dengan HCl itu dua-duanya adalah Yang NaOH basah kuat Yang HCl adalah asam kuat Acl dan basah dan asamnya itu kuat dua-duanya Artinya kalau kuat dua-duanya berarti garamnya adalah garam netral NaCl itu berarti garam netral Berarti garam 1 adalah basah, garam 2 adalah garam netral Kemudian yang ketiga Di sini antara NH4OH ditambah dengan H2SO4 Mana yang kuat? Tidak jelas ya, yang kuat itu adalah H2SO4 Berarti sifatnya asam Kalau NH4OH itu adalah basah lemah Sehingga garam yang ketiga adalah bersifat garam asam Kenapa? Karena asamnya lebih kuat dibandingkan dengan basahnya Artinya di sini adalah terhidrolisi sebagian Kemudian di sini adalah garam keempat itu Dua-duanya adalah Oh ternyata adalah Yang ZNOH itu adalah basah lemah Sedangkan HNO3 itu adalah asam kuat Sehingga termasuk ke dalam garam asam Jadi kita bisa tentukan tuh ternyata Garam 1 itu adalah basah Garam kedua itu adalah garam netral Garam ketiga adalah garam asam Garam keempat garam asam Yang paling cocok yang mana? Tinggal dipilih Berarti yang paling cocok adalah yang Yang B Betul ya Yang paling cocok adalah yang D Garam 1 bersifat basah Garam 2 bersifat netral Dan garam 3-4 bersifat asam Jadi harus dilihat dulu nih Mana yang asam kuat Mana yang asam lemah Mana yang asam Apa namanya tadi Garamnya garam yang netral gitu mana gitu ya Jika kondisinya dua-duanya adalah kuat Maka dia jadi netral Oke sekarang dicatat lagi nih Ketentuan-ketentuan ini Biar nanti bisa dipelajari Kita lanjut Oke lanjut pada Soal terakhir kayaknya nih ya Oke Disini ada tentang Bioteknologi Yang mendorong ilmuwan untuk meningkatkan kualitas produk Diantaranya adalah produk pertanian Jadi disini ada tanaman Genetically Modified Organism Jadi GMO gitu ya Merupakan tanaman yang sudah ditingkatkan kualitas genetisnya Sehingga efisiensi dan produktivitasnya jadi lebih baik gitu ya Nah kalau ada peningkatan efisiensi dan peningkatan produktivitas Berarti kita sudah mainnya kerekayasa genetika Ini harus sudah ngeh harus sudah in gitu ya Kemudian nutrisinya lebih baik Tahan terhadap hama gitu ya Kemudian meningkatkan masa simpan produk Itu semuanya adalah harus ada rekayasa genetika Memiliki nilai ekonomis yang lebih baik Dalam perkembangan teknologi Memiliki resiko yang dapat mengurangi nilai perkembangan Tapi Untuk meningkatkan kualitas itu semua Ternyata resikonya juga ada Gitu ya Apa saja resikonya Ternyata disini ada beberapa resiko yang harus dipilih Nah ini jadi soalnya beberapa resiko yang harus dipilih Ketika kita melakukan genetically modified organism gitu ya Yang pertama menurunnya hasil panen Apakah itu resikonya Yang kedua peningkatan biaya produksi Yang ketiga munculnya hama yang lebih resisten Yang keempat produk dihargai murah Yang kelima hilangnya varietas lokal Resiko pengembangan GMO ini yang dapat Yang tepat dari pernyataan surut yang mana Oke berarti disini kita harus Memahami tentang rekayasa genetika ya Sebenarnya dari sini bisa langsung kita jawab Namun kita coba lihat dulu Dari pernyataan di atas itu Ternyata kerugian dari GMO adalah Peningkatan biaya produksi Kenapa? Pasti ketika kita akan meningkatkan sebuah kualitas Akan meningkatkan sebuah efisiensi Gitu ya Biaya produksi pasti akan meningkat Akan jauh lebih mahal gitu ya Yang secara ini Maksudnya contohnya gini aja nih Mohon maaf Perempuan yang meliharkan secara normal Dengan yang meliharkan dengan secara sesar gitu Dengan menggunakan teknologi Itu mana yang lebih mahal? Biasanya akan lebih mahal yang menggunakan teknologi Ini pun sama Kita menanam dengan cara yang sederhana Atau dengan cara yang lama Atau dengan cara yang biasa standar Dengan menanam sesuatu dengan cara yang Dipaksakan untuk lebih baik Pasti tuh ininya akan lebih mahal biaya produksinya Kemudian muncul hama yang lebih resisten Lebih resisten itu apa? Artinya sudah lebih tahan Jadi si hamanya mulai menolak nih gitu ya Ketika disemprotkan misalkan anti ini ya Anti serangga misalnya gitu ya Atau pesticida atau apa gitu Nanti disemprotkan biar nanti hasilnya jadi lebih baik Tapi lama-kelamaan Hal tersebut akan membuat si hama menjadi kebal Dan tahan terhadap anti-hama tadi Tahan gitu ya Jadi lebih resisten Ada kemampuan untuk menolak penghancuran untuk dirinya gitu ya Seperti itu Kemudian dengan adanya Genetically Modified Organism ini Itu akan menghilangkan varietas lokal biasanya gitu ya Kenapa? Produk-produk lokal gitu Itu akan kalah dengan produk-produk ini ya Akan kalah dengan produk-produk yang dimodifikasi Atau yang moduk-produk yang disiapkan untuk hasilnya lebih maksimal gitu Itu nanti pasti akan kalah gitu Sehingga produk lokal itu nanti pasti akan terhimpit lah gitu ya Hilang dari pasaran Nah itu adalah pernyataan di atas Untuk kerugiannya ada Ada tiga gitu ya Kenapa bisa tersebut? Bisa terjadi karena kemampuan untuk mengisolasi, memotong, dan meminokan DNA Tentu sesuai dengan gennya Ini penjelasan di sini Nanti penggunaan kemampuan ini berseku memunculkan mutasi tak perduga gitu ya Kenapa? Karena tadi lama-kelamaan dengan dilakukan terus-menerus Maka akan terjadi apa? Akan terjadi mutasi Tadi yang hama, tadi yang bisa kita hilangkan dalam satu atau dua kali penggunaan Ternyata lama-kelamaan akan lebih resisten gitu ya Lebih tahan terhadap penanggulangan itu Artinya dia lebih kuat, lebih kebal gitu Lama-kelamaan malah justru nanti akan menjadi bermutasi Jadi lebih kuat hama-nya gitu ya Hama dan penyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional Maka justru nih di dana-dana konvensional Hasilnya jadi buruk, jadi jelek Kenapa? Karena hamanya lari ke sana semua Bisa jadi seperti itu ya Jadi yang paling tepat adalah untuk kekurangan dari GMO ini adalah Tadi di sini, menurunnya hasil panen? Bukan Peningkatan biaya produksi? Oke Kemudian munculnya hama yang lebih resisten? Oke Dua, tiga bisa diambil Kemudian produksi dihargai murah Produk dihargai murah Biasanya kalau produk yang dengan genetika itu ada Lebih mahal gitu ya Salah berarti poin keempat, poin kelimanya Hilangnya panitas lokal Betul Jadi dua, tiga, dan lima yang kita ambil sebagai Apa namanya di sini? Resiko Resiko yang bisa diambil dari genetically modified organism Jadi kesimpulannya adalah Pernyataan yang tepat adalah pernyataan poin D Itu poin ketiga, eh poin kedua, tiga, dan kelima Oke Itulah penjelasan singkat mengenai soal-soal di Ayo berlatih Tingkat intermediate untuk jejang SMK Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipelajari Sehingga nanti pas sahabat atau Genki Hajar semuanya mengerjakan soal-soal di level intermediate Menjadi lebih mudah dan lancar Amin Oke Kak Asisva itu yang bisa disampaikan Amin ya Semoga Genki Hajar bisa menjawab dengan baik dan benar nantinya di tahap intermediate Yang persaingannya semakin ketat dan soalnya juga sedikit lebih sulit dari tahap basic yang kemarin Baik, terima kasih Kak Herman Luar biasa materinya, pembahasan soalnya Buat Genki Hajar yang ketinggalan menyimak tayangan tadi Atau pembahasan soal dari Kak Herman Kalian bisa tonton kembali melalui Youtube Televisi Edukasi Dan Kak Asisva juga menyarankan kepada Genki Hajar untuk Genki Hajar jenjang SMK ini Untuk menonton pembahasan soal dari jenjang SMA juga Karena sederajat jadi memang soalnya ada yang mirip-mirip ya Kak Herman ya Betul, terima kasih Pak Ya, baik terima kasih Kak Herman Mungkin terakhir boleh closing statement dari Kak Herman Kepada Genki Hajar yang sebentar lagi akan mengikuti Ki Hajar STEM tahap basic Silakan Kak Herman Baik Kak Asisva, terima kasih Oke, sahabat Genki Hajar semuanya Nah, disini kita sudah masuk ke tahapan intermediate Artinya perlu sekali meningkatkan kemampuan kita Baik itu kemampuan intelijensi kita maupun kemampuan Secara ruhiah kita gitu ya Jadi jangan sampai kita hanya menambah asupan gizi di otak Tapi kita harus menambah asupan gizi di hati juga Otak dipupuk terus-menerus tapi hatinya tidak dipupuk Nah, itu akan sama saja dengan Sebuah penurunan dari karakter sebenarnya gitu ya Apa yang harus dipupuk dari karakter ini? Tetap harus rajin beribadah dan tetap harus jujur ketika kita sedang melakukan apapun itu Kejujuran itu nanti akan meningkatkan sebuah prestasi Baik prestasi di mata masyarakat maupun prestasi di mata Tuhan kita Sahabat Genki Hajar semuanya Kita harus berprestasi untuk diri kita Berprestasi untuk keluarga kita Berprestasi untuk bangsa dan negara Dan berprestasi untuk Tuhan kita semua Oke, itu mungkin Kak Asispa Kejujuran akan meningkatkan prestasi Jadi harus terus dipupuk ya Tidak cuma kepintarannya juga Tetapi juga ruhiahnya Baik, luar biasa Kak Herman Terima kasih Sekali lagi Kak Herman Dan sampai jumpa di lain kesempatan Oke, terima kasih Kak Asispa Dan salam Selamat berjumpa kembali Untuk Genki Hajar semuanya Ya, baik Terima kasih Kak Herman Ya Genki Hajar Sebelum Kak Asispa Pamit undur diri Kak Asispa punya satu video menarik lagi nih Penasaran? Yuk kita simak bersama-sama video berikut ini Nah, kami akan berjumpa kembali Nah, itu dia keseruan di balik layar Pelaksanaan Ki Hajar STEM Basic 2021 Dan Kak Asispa gak sabar lagi nih Untuk melihat kembali bagaimana Keseruan Ki Hajar STEM tahap intermediate ya Yang sebentar lagi akan diselenggarakan Genki Hajar Sampai disini dulu kebersamaan kita Terima kasih sudah bergabung Dan menyimak pembahasan soal STEM Dari awal hingga akhir Video ini bisa kembali Genki Hajar Simak melalui kanal Youtube Televisi Edukasi Dan jangan lupa ikuti juga Sosial media kami Di Instagram TV Edukasi Underscore Kemdikbud Dan juga suara.edukasi Supaya kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru seputar Ki Hajar STEM 2021 Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Dan sampai jumpa di Ki Hajar STEM tahap intermediate Kak Asispa pamit bersama Kuru yang bertugas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya